Terima kasih untuk Tuhan yang menjadi sandaran kehidupan kami, kenopan kami, yang memberikan kami nafas kehidupan. Ia adalah hidup kami berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kami bisa berpadangan dengan kehendak Tuhan selama kami tinggal sementara di dunia ini. Saya mau dengar firman-Mu berbicara kepada kami, bukan dengan kehidupan, tetapi dengan hikmat Tuhan dan kekuatan roh Allah. Ia biar dalam hati kami, demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amen. Baik, shalom. Baik, shalom. Kami berharap, api itu belum pada. Semangat yang kemarin masih ada. Hidup kita harusnya dari sehari ke sehari harus semakin baik. Harus lebih baik, semakin baik. Apa yang paling dibutuhkan dunia pada masa ini, yang paling penting di dunia ini adalah keteladanan. Saya tidak akan memulai apa yang telah saya presentasikan kemarin, saya dikenalkan yang baru lagi. Keteladanan sangat dibutuhkan. Banyak orang pintar di dunia ini, tetapi belum tentu mereka bisa menjadi teladan. Keteladanan bukan berbicara kebintaran. Karena banyak orang pintar dan bodoh-bodoh ini. Kebunuhan pun bukan membatasi kita menjadi teladan. Kadang-kadang saya belajar dari orang-orang sederhana kehidupan mereka menjadi teladan, menjadi inspirasi dalam hidup saya. Saya kadang kalau saya masih melihat, saya melihat tukang beca sudah tua, namun masih bekerja. Saya pikir ini memotivasi saya. Tidak ada istilah untuk berhenti peciun dari bekerja. Berbicara tentang tanggung jawabnya sebagai seorang orang tua. Bagi saya memotivasi hidup saya, ini teladan ini. Tua tidak meminta-minta. Ini teladan kehidupan. Sekali lagi, kita, dunia ini memerlukan keteladan. Karena hanya orang yang menjadi teladanlah yang bisa mengubah dunia. Kita adalah agen-agen perubahan di dunia ini. Tanpa dirimu dan diriku, maka tidak akan ada perubahan. Penyidikan bisa kamu ubah, temporali, sementara. Tidak ada hal yang lain. Tidak ada yang bisa menghancurkan hidupmu kalau engkau menjadi teladan. Tidak akan ada yang bisa menjatuhkanmu kalau hidupmu menjadi teladan. Kalau hidupku menjadi teladan. Perkataanmu akan diakui, perkataanmu akan kuat. Perkataanmu mulai kuasa yang bisa mengubahkan ketika hidup kita telah menjadi teladan. Tidak ada yang lain. Dunia sedang menantikan apa yang disebut dengan teladan. Teladan di sekolah, teladan di rumah, teladan di kantor. Dan kalau kita tahu Alkitab berbicara tentang teladan kehidupan. Alkitab memang tidak berbicara tentang orang-orang yang sempurna. Tetapi orang-orang yang berubah, yang mengakui kekurangan, dan yang mau berubah hidupnya. Sebab keteladanan bukan berbicara tentang kesempurnaan hidup. Keteladanan bukan berbicara tentang kesempurnaan hidup. Tetapi tentang perubahan hidup. Perubahan perilaku. Perubahan karakter. Panggal di Alkitab saya, saya sahabat dengan daub. Walau bagi bagi orang itu seorang pendosa, saya sahabat. Tetapi dia mengakui kekurangannya. Mengakui dosa-dosanya. Mengakui kelemahannya. Ini sempurna terhadap. Karena telah berbicara yang orang ngotok dengan kebenarannya. Tidak mau mengakui kekurangannya. Tidak mau mengakui kelemahannya. Dia ingin tampil sempurna depan orang. Dia bukanlah orang yang otentik. Dia bukanlah orang yang sebenarnya. Tuhan ingin memakai kita apa adanya. Tuhan menciptakanmu bukan seperti diriku. Masing-masing alam merencanakan hidup kita. Dan Tuhan ingin memakai hidup kita sesuai dengan keogentikan keberadaan diri kita. Nah, saya akan kita baca dari Matius Pasal 5.14. Waktu saya kemarinnya 45 menit. Walaupun saya tidak terbiasa dengan lama-lama. Misalnya 20 menit selesai. Kali ini 45 menit. Saya akan panjang-panjang. Kalau tempat lain kurang atau lebih sama saja nya hasilnya kan. Tapi ini ya terayalan kan. Sama saja. Matius Pasal 5 ayat 14 sampai ayat 16. Ada berapa ayat? Kita baca. Sudah ketemu amin? Amin. Saya baca bersama-sama. Saya teriak. Kamu adalah orang bunyi. Kota yang terletak batas punung. Tidak mungkin tersembunyi. Lagipunlah orang tidak mengelakkan kelipak. Lalu menetapkan tubuh bau kantang. Melainkan di atas kami diam. Sehingga menerani semua orang di luar rumah itu. Demikian lain-lain yang telah bercahar di pantorah. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan membeliakan keberapaan yang disuruh. Ini membicara tentang keteladanan. Terang hidup. Dan yang luar biasa. Ayat ini berbicara. Bahwa keteladanan itu diterima oleh siapapun. Tidak ada seorang pun yang menolak keteladanan. Agama manapun itu. Orang manapun dari sepuluh manapun itu. Tidak akan ada yang menolak keteladanan. Hal kita mengelakkan hari ini kepada terangku bercaharia. Itu berbicara tentang perbuatan-perbuatan baik kita. Dan orang lain. Siapakah orang lain itu? Ini di luar orang Jabudi. Orang lain. Mungkin orang yang belum mengenal Tuhan pun mempermuliarkan Tuhan. Pernahkan orang agama lain. Siapapun kamu. Tempatmu. Mempermuliakan nama Tuhan. Karena keteladanan hidupmu. Betapa hebat keteladanan itu. Bisa mengubah gelap menjadi terang. Betapa hebat keteladanan itu. Bisa diterima oleh siapapun juga. Menjadi teladan dari perbuatan kita. Itu tadi. Perbuatan. Kita selalu diperhatikan oleh orang terang. Itu diperhatikan. Maka jangan geram. Perhatikan baik-baik. Jadi kemarin kita sudah IHC. Apa IHC itu? IHC. Perhatikan. Mungkin akan banyak orang mengamati hidupmu. Benarkah? Sudah berubah? Pasti. Pasti. Dan kesimpulannya. Tunjukkanlah perubahan hidup. Harus lebih baik. Jalagi mungkin di rumahmu. Orang tuamu sedang menantikan perubahan hidup. Adik-adikmu sedang menantikan perubahan hidup. Abangmu sedang menantikan perubahan hidup. Maka tiba-tiba kita berubah. Kadang-kadang kita merasa menjadi orang yang yang apa ya? Yang merasa terjolimi. Padahal tidak demikian. Jalagi orang-orang sedang menantikan kehidupanmu. Kehidupan. Adikku dulu. Pertama sekali percaya daripada Tuhan. Tak ada dari keluarga aku. Hanya aku yang pertama. Menjadi gereja bentak postala. Di gereja bapaknya. Ibu ini. Ibu. Ibu. Di panalisa ini. Ya. Bapaknya dulu gembala saya. Ya masih kecil dulu. Mesti kecil kan? Masih di sema. Masih di genung gitu. Masih. Masih bani. Sekarang aja sudah besar. Sudah besar juga. Doakan dia sempatnya bapak jodoh. Amin. Tak ada. Gimana? Saya sendiri yang pertama. Ya. Ada saya. Sekarang jadi berdira. Ayo kita ke gereja. Tidak mau. Apa gereja begitu? Tidak ada. Ya kan. Mohon maaf lah. Gereja yang ketak setiap kurang menarik. Kurang bergensi. Ya. Betul itu. Kalau lihatannya gimana lah. Dan saya dari gereja terakhir metodis. Ya. Tidak cocok itu. Tapi. Saya bisa menunjukkan. Ketika saya percaya menerima Yesus. Saya berdoa tiga kali satu hari. Bagi. Jumlah sudah bangun. Tengah hari dan malam hari. Saya berdoa. Dan di sekolah saya terkenal seorang yang alim. Yang suka bersaksi. Dan akhirnya apa? Saya isi rumah kami. Mengikuti hidup saya. Beberapa. Adik saya menjadi pendeta. Kenapa? Tanpa banyak bencana. Tetapi keteladanan. Yang membuat orang mengikuti imu. Adalah keteladananmu. Tidak akan ada orang yang mau mengikuti imu. Tanpa keteladananmu. Untuk apa saya mengikuti dia. Kalau gak ada yang kulihat dari diri. Kalau hidupnya gak beres. Kenapa ibu-ibu itu itu? Seorang yang terhadap perkataannya harus mencari pegang. Integritas. Apa yang kita ucapkan harus bisa kita laksanakan. Itu seorang teladan. Banyak hal yang teladananmu. Tapi jangan tahu. Karena Oh kita bisa saja. Tidak. Tapi kegagalan tidak menghambat kita. Untuk menjadi teladan. Tak peduli berapa kali kita jatuh. Yang penting kita mau bangkit dari kita perlukan itu. Raditian itu. Raditian itu. Raditian yang sudah sama itu. Adit. Raditian Allah itu. Dia seorang pemuda. Yang itu apa? Pengu-pengu. Pengedang. Narkoba. Berapa kali dia gagal. Dikunjungi terus. Dia diterima terus. Diterima terus. Dan menangis-nangis. Bertoba. Kembali lagi ke gereja. Beberapa waktu kemudian masuk lagi penjara. Karena tetap. Narkobaan terus. Dikunjungi terus. Tak pernah harus dikunjungi. Terus dikasihi. Bertoba sebentar. Lalu. Kembali lagi. Berapa kali. Habis tahu ke kalian. Dan kegagalannya itu. Dia menjadi inspirasi bagi orang. Orang lain sedang berkata. Tidak ada yang terlalu suci. Kalau terlalu hebat dirimu. Tidak bisa digampir orang. Ya. Tidak bisa. Tapi. Hidup yang terbuka. Itu menjadi teladan. Bagaimana kita mengatasi masalah kita. Orang lain ingin tahu. Kalau saya tampil hebat sekali. Kalian akan prustasi melihat hidupku. Tak mungkin aku seperti itu. Tapi kalau orang lain. Mengetahui kekuranganmu. Dan kau berjuang terus. Untuk hidupku menjadi lebih baik. Orang akan terinspirasi dengan cara menghidup. Orang tidak akan putus asa. Kalau dia bisa. Aku pun bisa. Kalau kau gagal. Sudah mencoba yang terbaik. Orang lain tahu itu. Namun kau tetap berusaha untuk bangkit. Dan kau bangkit. Orang akan berkata. Dia gagal. Aku gagal. Tapi dia bangkit. Aku pun bisa bangkit. Dan itu keteladanan. Kelihatannya gagal. Tetapi bukan. Bukan gagal. Hidup ini adalah sebuah proses terus-menerus. Untuk menjadi teladanan. Tuhan emang. Tuhan banyak kali keteladanan kita. Tonton. Minta maaf. Siapa yang sering minta maaf di sini. Bukan karena salah. Karena salah karena minta maaf. Saya sama anak saya yang paling kecil pun. Saya minta maaf kalau saya salah. Saya minta maaf sama anak saya. Yang paling kecil. Saya sama siapa pun. Saya minta maaf. Minta maaf bukan membuat saya jadi rendah. Tapi itu semua keteladanan. Mengakui kekurangan. Mengakui kelebihan orang. Itu adalah keteladanan. Karena kan banyak orang. Susah sekali mengakui kehebatan orang lain. Dan susah mengakui kekurangannya. Kelemahannya. Akui saja kelemahanmu. Maafkan. Inilah saya. Doakan saya ya. Itu sebuah keteladanan. Selang memuji orang. Kata-kata yang membangun. Hari ini kelebihannya kau begitu segar. Begitu semangat. Saya sangat diberkati. Itu keteladanan. Jujur. Adalah keteladanan. Disiplin. Memperlakukan orang lain dengan hormat. Jangan merendahkan orang lain. Jangan membongkar air orang lain. Kalau suatu saat air itu pun akan dibongkar oleh orang lain. Jangan. Jangan suka membongkar orang. Tutupi. Tapi ingatkan. Jangan biarkan. Tutupi. Tapi ingatkan dia. Sebagai seorang saudara. Keterladanan. Jadi keteladanan bukan menjadi kesempurnaan. Yang sempurna adalah Yesus. Contoh yang sempurna adalah Yesus. Dan nanti kita teladan yang terus berproses. Amin. Berproses kita. Jadi. Berapa menit lagi saya? Mau meninggalkan. Menjadi teladan bukanlah kemampuan untuk menjadi sempurna. Tetapi kemauan untuk melangkah. Menjadi teladan. Mau. Kalian mau gak menjadi teladan? Mau. Enggak semua. Enggak semua. Mau gak menjadi teladan? Mau. Itu yang penting. Di tengah jalan dan sol di tengah jalan kalian gagal. Itu gak masalah. Yang penting kalian terus berusaha memperbaiki diri. Jangan frustasi dengan dirimu. Aku tidak sebaik orang lain. Pendeta pun karena frustasi. Saya gak tahu dengan pendeta. Saya kadang. Kalau kulihat orang lain lebih hebat. Cuman. Aku ingin. Aku ingin. Sehebat apapun. Bahkan di Alkitab ada seorang pendeta besar yang frustasi. Siapa namanya? Ini. Ini. Pendeta besar pun. Sudah hebat tercatat di Alkitab. Ada yang frustasi. Bukan frustasi karena cintanya ditolak. Beda pula itu kan. Kalau cinta ditolak. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Hati-hati dengan pergaulanmu. Hati-hati dengan pergaulanmu. Bergaulah. Menjadi terhadaplah dalam pergaulanmu. Saya anak saya walaupun jauh di Semarang. Saya selalu mengingatkan. Mengingatkan. Menegor dia. Selalu. Karena prinsip-prinsip kebenaran. Harus diutamakan. Dan saya kemarin banyak ini. Saya pribadinya selalu cerita. Mau pacaran dengan siapa. Dulu ada pacaran dengan seorang. Terminilah itu. Ma. Ma. Katanya. Ini gimana ini. Bagus. Ganteng. Pintarnya. Bagus lah. Saya bilang. Oh no. Istri saya bilang. Kalau saya sih. Dan kasih. Ini memperbaiki pergunaan. Anak saya cantik. Pasti. Jadi pernah lihat anak saya. Bikam sekolah. Anak saya cantik. Tenggak. Ayo. 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 Ini apa itu. Tiba-tiba. Iya. Cemur dulu. Bukan. Kalau orang yang tergiul. Selalu ngomong. Saya ada pendekat. Saya seorang. Great 2. Saya seorang. Ini. Abangnya. Terakhir ini. Dia baru. Baru apa. Ada temannya seorang. Kebesar. Orang Cina. Dia. Apa-apa. Baru yang terdudak. Barunya di hotel. Di hotel. Ada. Itu. Bukan main hotel. Jangan. Ini. Itu bukan. Marahi. Itu bukan. Marahi. Apa masuknya ini? Apa masuknya ini? Ya. Yang ada Facebook. Pasti tahu. Ya. Anak saya. Anak. Nilai-nilai. Kerohan itu penting. Jangan tergoda dengan bateri. Jangan. Jadi hati-hati dalam bergaul. Kalau kita bergaul. Ada tujuannya. Bergaul ada tujuannya. Hidup kita harus menjadi berkat. Ya. Jadi. Menjadi tenagaan. Tidak mudah. Tidak mudah. Lebih mudah kita memberikan jawaban yang baik. Daripada memberikan contoh yang baik. Karena memberikan jawaban sangat kampang kan. Bagaimana cara saya menjadi orang baik? Begini. 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 Kenapa kita memberikan jawaban kan? Tapi memberikan pelang. Melakukan contoh itu. Susah sekali. Tanya Bapak Guru. Di sebuah kita. Pinter kali. Kalian pun kalau ditanya. Pinter kali memberikan jawaban yang baik. Tapi contoh yang baik bisa kita lakukan. Tidak semudah. Memberikan omongan itu. Menjawab itu. Karena kita ladanan. Ada suatu proses yang berat. Terus-menerus. Dan kita harus mau dibentuk. Saya kalau orang rendahkan. Karena keadaan marah saya. Tapi saya terima. Tuhan. Yang kau sedang membentuk aku. Supaya aku lebih baik. Supaya aku lebih terhadap. Kalau orang lain masih menegur saya. Berarti dia memperhatikan saya. Supaya hidup saya jauh lebih baik. Saya bilang sama Tuhan. Kalau ini caramu untuk membentuk aku. Terima kasih. Karena Tuhan ingin memakai siapapun. Untuk menjadikan kita lebih baik. Bersyukurlah. Banyak orang yang tidak kita sukai. Tapi kalau kita. Tidak bisa menerima orang lain. Apa adanya. Kita pun tak bisa diterima orang lain. Apa adanya. Jadi terimalah semua. Karena GHC sudah berlangsung. Nanti teman-temanmu. Mungkin ada yang ngomong yang kurang sedap. Terimalah itu. Sebagai sebuah dari proses perbentukan kita. Untuk hidup kita menjadi lebih baik. Menjadi berada. Amin. Jangan cepat tersinggung. Marah tersinggung. Hilah bintil adanya. Hampar semua itu. Ya. Hampar. Nah. Jika ingin. Orang lain memiliki hubungan yang sehat. Mereka perlu melihat. Di hidup kita. Hubungan kita sehat. Jangan mencari. Bagaimana menjadi rumah tangga yang harmonis. Tapi tiap hari berantem. Ah. Ya. Anak-anak. Kalian harus menjadi anak baik. Ikuti kami. Katanya. Tapi. Tapi keluarganya ancuran-ancuran. Jika ingin. Orang lain memiliki disiplin rohani. Maka perlu melihatnya. Di hidup kita. Guru-guru. Kalau ingin. Murid-muridnya memiliki disiplin rohani. Kita perlu disiplin. Ya. Belajar. Belajar kita disiplin. Guru-guru ya. Kalau kita bilang jam 10 mulai. Datanglah. Jam. Sebelas. Bukan. Bukan gitu ya. Datanglah jam. 10. Itu namanya disiplin. Tapi tidak mudah kan. Jangan guru. Murid terlambat. Kita hukum. Guru terlambat. Dia dihukum. Dia hukum. Maka ada pepatah mengatakan. Guru. Guru. Berdiri. Murid. Maka saya kemarin dengarnya. Bu LK. Bu LK ya. Kalau terlambat di luar dia. Dia hukum juga. Ya. Kalau kita kalau terlambat di luar dia. Itu juga disiplin. Kalau kita ingin mengubah. Maka perlu disiplin. Ya. Jika kita ingin orang lain. Bertanggung jawab atas hidupnya. Mereka perlu melihatnya. Di hidup kita. Nah. Kita buka alkitab kita lagi. Saya agak lama. Ini sifir dengan pesanan. 1.4. Ingatkan saya. 1.4. 1.4. 1.4. 1.4. 1.4. 1.4. 1.4. Kita baca bersama-sama. 2.3. 2.3 ya. Sebab itu aku merasakan kamu. Rutilah pelajaran guru. Satu lagi. 1.4.11.1 2.3 ya. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah. Mau mesti mengatakan kamu. Ikutilah teladan. Dikatakan dalam ini. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Mengapa? Paulus berkata. Jadilah seperti pengikut Kristus. Mengapa dia memulai? Ikutilah teladanku. Kenapa? Karena seseorang memerlukan teladan yang bisa dilihat. Seseorang memerlukan teladan yang bisa dilihat. Role modelnya itu ada. Harus ada yang kita lihat. Kalian tidak akan bisa mengikuti Kristus kalau kalian tidak melihat contohnya. Nah. Contohnya kalau di sekolah siapa? Guru. Ambilah contohnya. Ya. Kalau di rumah? Orang tua. Kalau orang tua tidak baik? Berharap karena sudah di HHC berkata. Saya doakan. Harga begitu. Dia tumbuk. Percepat. Disayang mama. Disayang. Betul. Putri. Ya. Disayang. Jangan ditunggu. Apa itu? Apalagi diracun. Racun tikus sama tikus. Racun tikus ya untuk tikus. Menurut orang. Ya. Kita butuh teladan. Haleluya. Dan berharap. Berapa jumlahnya di semua ini? Berapa jumlahnya? 50. Semua yang akan ada di sini. Saya bisa membayangkan sekolah ini menjadi sekolah favorit. Sekolah terkenal. Karena kalian telah menjadi telah. Saya bisa membayangkan betapa bangganya orang tua kalian. Jika mereka melihat perubahan dalam hidupmu. Jika mereka melihat perubahan dalam hidupmu. Jika kau bisa menjadi telah. Amin. Betapa bangganya adik-adikmu. Betapa bangganya opungmu kalau harus. Pasti hidup. Betapa bangganya keolah-olah besar-mu. Karena pasti orang-orang menjadi telah. Pasti berhasil. Orang-orang menjadi telah. Pasti dibutuhkan di dunia ini. Dan kalian lagi. Berharaplah. Saya melihat ini nanti. Anak-anak kamu. Kalian akan menjadi orang-orang yang hebat. Dimana pun nanti kalian sampai. Dari cara-cara yang sukses menjadi telah. Dari buru-buru telah. Semua. Jangan tidak ada seorang yang menjadi penjahat telah. Walaupun ada telahnya. Tapi berharap kalian tak ada seorang pun yang gagal. Dan itu hanya ditemukan pada orang-orang yang mau berubah dan mau menjadi telah. Dunia memerlukanmu. Dunia pekerjaan memerlukanmu. Siapapun memerlukanmu. Yang tidak hidup pun telah menjadi telah. Terima kasih. Karena sudah bunyi di sana. Ada dua hal yang bisa kita laksanakan. Yang pertama. Supaya kita bisa mengembang. Be yourself. Jadilah seperti dirimu. Terima dirimu. Seperti Tuhan menerimanya kamu. Tidak usah menjadi orang-orang yang hebat. Terimalah dirimu. Kemudian. Build yourself. Bangunlah dirimu. Dalam hal apa? Kejujuranmu. Dalam hal disiplin rohanimu. Bangun. Siapa di setiap hari baca Alkitab? Angkat tangan. Jujur. Jangan sampai. Ini kita berbicara tentang keteladanan. Kejujuran itu kita berbicara tentang keteladanan. Siapa di setiap hari baca Alkitab? Betul. Oke. Siapa setiap hari berdoa? Jujur kali ini? Ini mesti menarik. Beragukan. Diragukan kejujurannya. Enggak. Hal ini yang membuatmu bisa mengembang. Doamu. Hubunganmu kepada Tuhan. Memampukanmu menjadi teladan. Memampukan kami menjadi teladan. Doamu. Berdoa lah kepada Tuhan. Supaya dia bisa menjadi teladan. Saya percaya. Masa depan kalian. Sukses. Saya percaya. Kerinduan Tuhan akan menyatakan pelatih hidup kalian. Tapi di mana pun kalian berada. Pasti sukses. Kenapa? Karena kalian telah menjadi teladan. Kiranya Tuhan Yesus memperkati kita. Kita berdoa. Kita minta kepada Tuhan. Tuhan tolong aku. Supaya aku bisa menjadi teladan. Selain adikmu, kakakmu, orangtuamu, siapapun di sekitarmu. Sedang menantikan perubahan dalam hidupmu. Tunjukkanlah perubahan itu. Tunjukkanlah itu. Di gereja pun kau bisa menjukan perubahan. Sekalagi. Sekarang. Banyak mata. Ingin melihatmu. Berubah. Menjadi berkat bagi sesama. Kita berdoa. Tuhan. Firmanmu telah disampaikan. Hambamu terbatas menyampaikannya. Tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang memulihkan. Yang memerdekakan. Yang memubahkan. Yang mendidik kami dalam kebenaranmu. Kami percaya sebab pada firmanmu. Tuhan. Kepada Tuhan terus-tuhan berkata. Janganlah engkau malu. Dan engkau biarlah kami semuanya. Alah menjadi teladan dalam sikap perkataan dan perbuatan kami. Sehingga orang lain mendapati kami. Menjadi teladan. Hidup kami bisa mengubah orang-orang di sekitar kami. Karena kami telah menjadi teladan. Rauh kudus. Tolong kami semua. Tolong kami. Supaya keteladanan juga ada di sekolah kami ini. Terpujilah Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita yang diberkati bersama katakan. Amin.